Kami perkenal diri, nama saya Abdul Dufur dari Duta Kraf Tindu Kepanjangannya Duta Kraf Indonesia Maksudnya kami mempunyai impian, mempunyai cita-cita Kita bisa jadi salah satu rujukan Bisa jadi salah satu trendsetter Kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia Bukan trendsetter masalah tunjuknya Tapi mungkin cara pengelolaannya, cara pembuatannya dan sebagainya Workshop kami ada di Sebetulnya wilanya ada di Semarang Agar Kabupaten Semarang Tepatnya Kecamatan Bungaran Barat Tapi lebih baik aksesnya itu dari Pasar Gunung Pati Sambian ke arah Gunung Nah perjalanan ke Gunung itu dari Jalan Gunung Pati sekitar 1,5 atau 2 km Itu ada workshop saya Di sebelah kanan Dan itu kalau ada patung-patung gaya itu tempat saya Ada sebelah kiri juga tapi kita gunakan untuk penyimpan Tidak buat besar Agar Kabupaten seperti itu ya Dulu juga berpikir Terangkan kayu Wah Nanti prosesnya Tidak tadi misalkan kekuatan dan sebagainya Akhirnya saya Rangka kelogan Dan saat itu Memang di rumah saya Ada Di latihan saya itu ada beberapa Limba Ada lakar Ada kespor saat itu Saya berpikir Kalau misalkan barang-barang yang harusnya dibuang Bisa tidak dibaca sesuatu Kemudian saya akan terlalu tanya Saat itu menjadi bentuk kayak mobil Saya berpikir Wah ternyata bisa jadi sesuatu Di bagian sekitar kita Kita Manfaatkan Kemudian saya Mulai mencari Sama-sama Jadi Produk yang saya buat ini Dari mulai bahan-barunya ada Dari limbahnya juga ada Dan tekniknya Selama saya berjalan seperti ini Ada beberapa teknik Penampilannya Dari awalnya saya pakai limb Sejalan Terus pakai soldier Ini yang kecil Ini pakai soldier Tapi soldier khusus Terus LAS Yang kemarin kita dapat bantuan dari USM Yang kita sampaikan Kita dapat bantuan alat Terus juga ada teknik Merangkai hanya dengan murbau Jadi kemarin saya bikin dinosaur seperti ini Dengan bahan-bahan ada Bekas kreng dan sebagainya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih